Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan maafkan Satu lagi keputusan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Yang mengejutkan Di mana tangkapan ini Ataupun pendedahan SPRM ini Situasi ini berlaku di Kuala Terengganu Di dalam sebuah artikel daripada sinarharian.co SPRM tahan suami-isteri bantu siasatan salah guna kuasa Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Menahan sepasang suami-isteri Bagi membantu siasatan Berhubung dakwaan salah guna kuasa Suspek pertama yang merupakan Seorang pegawai awam Negeri berusia lewat 30-an Ditahan kira-kira jam 6 petang pada ahad Sementara isterinya Yang berusia 40-an Ditahan sekitar jam 3.30 petang Ketika hadir memberi keterangan Di pejabat SPRM Terengganu Suspek yang merupakan Seorang pegawai awam Negeri dan isteri di Syaki Menyalah guna jawatan Untuk mendapat perolehan kerja Menceca ratusan ribu ringgit Menurut sumber Suspek dikatakan Mengesorkan syarikat milik ibu bapanya Yang diuruskan oleh isterinya Bagi mendapatkan Perolehan kerja Di sebuah jabatan kerajaan Di Terengganu Sejak 2019 Sumber memberi tahu SPRM turut merampas Beberapa kenderaan mewah Milik pasangan itu Dianggarkan bernilai lebih RM100 ribu Yang dipercayai Mempunyai kaitan Dengan kes disiasat Katanya Kedua-dua suspek Akan dibawa Kemakamah Magistrit Kuala Terengganu Pada Isnin Bagi mendapatkan Permohonan reman Sementara itu Pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid Ketika dihubungi Mengesahkan penahanan tersebut Katanya Kes itu Disiasat di bawah Seksyen 23 Dalam kurungan Satu Akta SPRM 2009 Jelas beliau Siasatan menyeluruh Akan Dijalankan dengan Kemungkinan Suspek juga terlibat Dengan kerja-kerja Perolehan yang lain Jadi ini sudah pasti Satu lagi kegiatan Yang tidak disuka ramai Dimana SPRM membuat Membuat pendedahan SPRM Menahan Suami istri Bantu siasatan Salah guna kuasa Sudah pasti Kesalahan Salah guna kuasa ini Ramai Ramai Yang terlibat Biasa kita dengar Tapi akhirnya SPRM membuat Pendedahan Penahanan ini Dan ini berlaku Di Kuala Terengganu Bagi saya ini Pasti satu kejutan Kepada kebimbingan Politik Di Malaysia SPRM yang menahan Sepasang suami istri Bagi membantu Siasatan Berhubung Dakwaan Salah guna kuasa Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Terdapat Satu Pendedahan Baharu Dimana Salah satu Nama Salah satu Nama Kepimpinan Barisan Nasional Yang diarah Untuk Melepaskan Jawatan Yang diarah Untuk Meletakkan Jawatan Dan dilucutkan Jawatannya Dimana Setelah Nama beliau Tidak Disebut Untuk Bertanding Tidak Dicalonkan Untuk Bertanding Pada PRM Tetapi Memegang Jawatan Yang tinggi Pada Akhirnya Terdapat Kepimpinan Politik Yang meminta Nama Tengku Zafrul Untuk Dilucutkan Dalam Sebu Artikel Dari Sinarharian.com Pilihan Raya Negeri Tengku Zafrul Digesah Letak Jawatan Bendahari UMNO BN Selangor Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Dalam Sebuah Artikel Ini Tengku Zafrul Digesah Melupaskan Jawatan Sebagai Bendahari UMNO Dan Barisan Nasional Selangor Setelah Tidak Tersenarai Sebagai Calon Parti Itu Menjelang Pilihan Raya Negeri Menurut Tengku Zafrul Yang Memegang Jawatan Sebagai Bendahari UMNO Dan Barisan Nasional Selangor Memegang Jawatan Yang Tinggi Tetapi Tidak Bertanding Pada Pilihan Raya Negeri Tidak Dicalonkan Adakah Beliau Wajar Untuk Melepaskan Jawatan Dalam Artikel Ini Ketua Pemuda UMNO Kota Raja Muhammad Zafar Rollah Muhammad Nordin Berkata Tidak Wajar Tengku Zafrul Terus Memegang Jawatan Utama Parti Sedangkan Telah Disisikan Daripada Keputusan Penting Dakwanya Tengku Zafrul Juga Tidak Dilibatkan Dalam Rundingan Kerusi Dan Strategi Parti Di Peringkat Negeri Pemuda UMNO Katar Kota Raja Berharap Ketua UMNO Bahagian Kota Raja Tengku Zafrul Dapat Melepaskan Jawatan Bendahari UMNO Dan BN Selangor Dalam Artikel Ini Lagi Memegang Jawatan Tetapi Disisikan Daripada Keputusan Penting Menunjukkan Pelantikan Sebagai Bendahari Sekadar Kosmetik Semata-mata Tanpa Tanggungjawab Yang Signifikan Katanya Dalam Satu Kenyataan Pada Ahad Dalam Pada Itu Zafar Berkata Walaupun Kecewa Tengku Zafrul Tidak Dicalonkan Pihaknya Akan Membantu Pakatan Harapan Untuk Memenangi Kerusi Di Kawasan Itu Walaupun Kecewa Dengan Keputusan Parti Tidak Mencalonkan Tengku Zafrul Dalam PRN Kali Ini Kami 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 Pemuda Amno Akan Tetap Membantu Calon Calon PH Yang Bertanding Di Kota Raja Katanya Tengku Zafrul Yang Juga Menteri Pelaburan Perdagangan Dan Industri MITI Akur Apabila Nama Beliau Tidak Tersenarai Sebagai Calon Dalam Pilihan Raya Negeri Selangor Katanya Sebagai Ahli Parti Beliau Menyerahkan Kebijaksanaan Pucuk Pimpinan Untuk Menentukan Strategi Terbaik Untuk Memenangi Pilihan Raya Dan Menyatakan Komitmen Untuk Membantu Calon Kerajaan Perpaduan Dalam Pilihan Raya Negeri Akhirnya Saudara-saudara Untuk Pilihan Raya Negeri Ini Tengku Zafrul Yang Bekas Menteri Keuangan Di Arah Untuk Meletakkan Jawatan Sebagai BN Selangor Jadi Adakah Apa yang Dinyatakan Oleh Ketua Pemuda Amno Kota Raja Muhammad Zafarullah Yaitu Menggesa Zafrul Untuk Menetapkan Jawatan Adalah Satu Keputusan Yang Releven Menurut Anda Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Hai Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tuan 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 Baru Baru Ini Perdana Menteri Datuk Seri Amlar Ibrahim Sekali Lagi Dengan Sebuah Pendedahan Yang Pasti Mengejutkan Ramai Orang Kepimpinan Politik Terutamanya Kepada Semua Musuh-musuh Politik Perdana Menteri Hari Ini Mungkin Saya Boleh Katakan Muhyiddin Yassin Mungkin Juga Tendok Temah Hadir Hadi Awang Dan Sesiapa Saja Yang Memusuhi Perdana Menteri Datuk Seri Amlar Ibrahim Hari Ini Sedara Sedara Dalam Sebuah Artikel Kenyataan Dari Perdana Menteri Artikel Dari Biharian Dotcom Ulangkan Semula Harta Dicuri Atau Bersedia Untuk Disiasat Kata Anwar Persoalannya Adakah Kenyataan Ini Ditujukan Kepada Muhyiddin Yassin Adakah Kepada Tun Mahadir Ataupun Sesiapa Saja Pemimpin Politik Yang Diketahui Oleh Perdana Menteri Yang Pernah Mencuri Harta Ataupun Duit Negara Sehingga Hari Ini Belum Dikembalikan Kalau Benar Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim Tahu Pencuri Ini Mungkinkah Tun Mahadir Yang Juga Pernah Menjadi Perdana Menteri Mungkinkah Muhyiddin Yassin Yang Pernah Menjadi Perdana Menteri Mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengetahui Berapa Jumlah Duit Ataupun Harta Yang Sudah Dicuri Mungkinkah Ratusan Juta Mungkinkah Berbilion Bilion Nah Semua Ini Menjadi Pertanyaan Dalam Artikel Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Memberi Kata Dua Kepada Seorang Pemimpin Politik Sama Ada Memulangkan Semula Harta Yang Didakwa Dicuri Atau Bersedia Untuk Disiasat Tiga Kali Saya Tegaskan Termasuk Malam Ini Kamu Mesti Pulangkan Balik Uang Dan Harta Yang Kamu Curi Daripada Rakyat Jadi Bagi Saya Ini Satu Amaran Keras Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun Tidak Disebutkan Siapa Individu Itu Disini Dalam Artikel Ini Jika Tidak Saya Akan Minta Pihak Berkuasa Menyiasat Termasuk Pergi Ke Rumah Dia Pergi Ke Perjabat Dia Semak Ekaun Dia Katanya Ketika Berucap Pada Program Jelajah Perpaduan Madani Dan Pelancaran Jentera Perpaduan Kelantan Malam Tadi Yang Durut Hadir Ialah Timbalan Perdana Menteri Dan Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Serta Pengurusi UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yakub Pada Masa Yang Sama Anwar Berkata Bawah Pemerintahannya Beliau Meminta SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Untuk Menyiasat Menteri Sama ada terbabit Dalam pengambilan Kontrak Atau saham Beliau Berkata Pendekatan Pendekatan Itu dilakukan Bagi Menyelamatkan Negara Dan Tidak Mahu Berlaku Penyalahgunaan Wang Yang Sepatutnya Digunakan Untuk Membantu Rakyat Kita Hendak Hentikan Amalan Pemimpin Mencuri Kekayaan Dan Alhamdulillah Semua pihak Memberi Sokongan Padu Atas Usaha Saya Itu Katanya Jadi Pendedahan Dari Perdana Menteri Ini Kita Dapat Tahu Tidak Mungkin Datuk Seri Anur Rahim Mengeluarkan Kenyataan Ini Kalau Beliau Tidak Mengetahui Siapa Pemimpin Politik Pemimpin Yang Sebelum Ini Yang Dimana Pendedahan Ini Datuk Seri Anur Rahim Meminta Supaya Pulangkan Semula Harta Yang Dicuri Atau Bersedia Untuk Disiasat Adakah Mungkin Tun Mahadir Muhyiddin Menyasin Atau Sesiapa Saja Jadi Sedara Sedara Kalau Benar Ada Yang Memang Mencuri Harta Dan Datuk Seri Anur Rahim Sudah Memberikan Amaran Supaya Memulangkan Semula Harta Itu Kalau Tidak Sudah Pasti Pihak Berkuasa Akan Menyerbu Kediaman Pejabat Dan Menyemak Ekal Seperti Apa Yang Dinyatakan Di Dalam Artikel Ini Tuan Tuan Terus Kami Sama Di Terus Terus Terus